Intro Welcome to Krapaganza and Let's Talk about Cars Dan selamat datang juga di Immersion by Lexus Di sini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung model terbaru dari Lexus untuk pasar Indonesia Daripada banyak basa-basi, langsung aja kita masuk dan lihat apa mobilnya Intro Nah ini dia model baru yang Lexus perkenalkan atau bahkan bisa dibilang diluncurkan untuk Indonesia saat ini Yaitu All New Lexus RX Mungkin Anda bisa bilang kalau mobil ini sebenarnya sudah muncul di Indonesia di Gias 2022 lalu Memang benar karena memang waktu itu diperkenalkan dan menjadi debut pertamanya di wilayah Asia untuk Lexus RX Tapi sekarang mobil ini sudah diluncurkan di Indonesia dengan desain yang totally baru, platform baru, teknologi baru dan banyak hal baru yang disajikan di SUV andalan Lexus ini Kenapa butuh waktu yang cukup lama sampai lebih dari 5 bulan dari pertama kali Lexus memperkenalkan RX ini di Indonesia sampai sekarang diluncurkan di bulan Februari Karena masih ada proses homologasi dan penyesuaian spesifikasi yang Lexus lakukan untuk RX kepada pasar Indonesia Jadi agar lebih cocok, lebih menyesuaikan karakter dan kebutuhan pasar Indonesia agar mobil ini bisa cocok dan nyaman digunakan sebagai mobil premium andalan Anda di sini Seperti kita bisa lihat, banyak yang berubah dari karakter desain Lexus RX generasi kelima ini Pertama, untuk bagian depannya kita bisa lihat masih punya karakter desain yang khas dari Lexus Spindle masih jadi keyword dari gaya desain yang Lexus terapkan untuk model-model barunya termasuk RX Tapi bukan menjadi kata spindle grill, tapi menjadi spindle body design Karena bukan hanya di grill saja yang dulu dibatasi dengan ada lace chrome yang besar Kemudian desain yang complicated di bagian tengah grillnya, di kisih-kisihnya Sekarang desain spindle menjadi satu antara grill dengan bodi bagian depan dari Lexus RX Seperti kita bisa lihat di sini sekarang kisih-kisih grillnya lebih simple, lebih sederhana Tapi tetap punya karakter desain yang kuat Dan seperti tidak ada batas antara grill dengan bodi seperti pada generasi sebelumnya Dan inilah yang menjadi ciri khas dari gaya desain baru Lexus RX yang disebut sebagai limitless design Desain baru yang lebih dinamis juga tentunya didukung oleh teknologi baru yang lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya Sekarang Lexus RX didukung dengan 3 LED untuk lampu utamanya yang juga dihiasi oleh DRL berbentuk L yang menjadi ciri khas dari Lexus Tapi bukan hanya untuk bagian depannya, penerapan desain baru ini juga Lexus terapkan untuk bagian belakang yang sekarang lebih dinamis dan lebih segar juga dibandingkan sebelumnya yang akan kita lihat sekarang Lexus sebenarnya mempertahankan gaya atau garis desain yang masih kurang lebih mirip untuk RX dibandingkan generasi sebelumnya Karena atap bagian belakangnya terutama di pilar D ini masih tenjerung landai untuk membuat karakter disini tidak terlalu kotak sebagai sebuah SUV Dan kemudian karakter dari desain khasnya itu L-shape taillightnya masih dipertahankan yang sekarang limitless Dibikin limitless karena terhubung antara bagian kanan dan kiri di bagian list pintu bagasinya ini Dan sebagai identitas desain baru Lexus yang diterapkan sejak tahun lalu, sekarang tidak ada lagi logo emblem Lexus di bagian pintu bagasinya Digandikan dengan tulisan Lexus yang terintegrasi dengan list lampu belakangnya Dan seperti kita lihat di bagian bawah kanannya ini ada logo atau emblem RX 450H Plus AWD Yang menandakan bahwa ini adalah varian tertinggi yang ditawarkan oleh Lexus untuk RX di pasar Indonesia sekarang 450H Plus yang menandakan mobil ini punya sistem penggerak plug-in hybrid Kemudian sistem penggerak rodanya juga AWD yang mana membuat mobil ini punya performa yang lebih nyaman, lebih ganas juga Dan tentunya lebih ramah lingkungan karena punya sistem plug-in hybrid Lexus menawarkan 3 pilihan varian dan 2 jenis mesin untuk RX terbaru Varian RX 350 punya mesin 2,4 liter turbo dengan tenaga 275 HP Transmisinya pakai jenis direct shift 8 percepatan yang diklaim lebih responsif Sementara 2 varian lainnya RX 350H dan RX 450H Plus pakai mesin 2,5 liter dengan dukungan sistem elektrifikasi Varian hybrid yaitu RX 350H punya tenaga 247 HP Kalau RX 450H Plus yang adalah plug-in hybrid dengan mesin yang sama punya tenaga sampai 304 HP Varian ini pakai transmisi hybrid transaxial CVT Lalu sistem elektrifikasinya memungkinkan RX dikendarai hanya dengan tenaga listrik sejauh 60-70 km Baterai lithium-ion yang ada di RX 450H Plus bisa diisi dari 0-100% dalam waktu sekitar 2-3 jam Itu dia desain baru untuk eksterior all new Lexus RX Sekarang kita lihat apa aja yang baru di bagian interiornya Selamat datang di interior the all new Lexus RX Dan di interior dari varian tertinggi yaitu RX 450H Plus Luxury ini Kita bisa lihat bahwa ini adalah desain yang benar-benar baru Untuk Lexus terapkan di SUV andalanya satu ini Dan diklaim oleh Lexus interior dari all new RX ini didesain dengan konsep Human Center Technology Jadi interiornya itu punya karakter yang mengkombinasikan high quality comfort dengan majestic performance yang disajikan oleh powertrain dari RX terbaru ini Pertama, yang benar-benar baru dari interior all new RX ini adalah Sistem infotainya sekarang punya layar yang jauh lebih besar Sekarang ukurannya menjadi 14 inch, full touchscreen dan tidak ada lagi seperti tombol pengontrol sistem infotainya seperti di generasi sebelumnya Sekarang sudah dipusatkan dan dialihkan sepenuhnya ke layar Yang fungsinya sekarang juga sudah lebih intuitif Baik itu untuk sistem infotainment, navigasi dan pengaturan beberapa fitur dan sistem yang ada di mobil ini Untuk pengaturan kecepatan hembusan dari AC nya Sekarang bisa kita akses dari bagian tengah bawah untuk layar sentuhnya Sementara untuk mengatur suhu dari AC nya Kita masih bisa menggunakan tombol putar yang ada di bagian bawah kanan dan kiri pada layar sentuhnya Kemudian disini ada beberapa tombol shortcut untuk mengakses fitur-fitur andalan dan teknologi dari Lexus Seperti tombol kamera di sebelah kanan bawah dari layar Ini untuk menunjukkan kamera 360 round view yang menunjukkan visualisasi dari area sekitar kendaraan Kalau kita misalnya sedang di jalan yang sepit atau di tengah laluin tas yang padat, macet agar kita tidak salah manuver Dan menghindari potensi keselakaan yang bisa terjadi saat kita berada dalam perjalanan Kemudian kalau kita lihat lagi bagian bawah dari dashboard, tepat jadi konsol tengah Ini ada perubahan desain yang membuat tampilannya semakin sleek, semakin simple tapi tetap fungsional Pertama, untuk ruang transmisi nya sekarang berubah menjadi seperti joystick Yang lebih simple, lebih compact ukurannya tapi tetap enak untuk digunakan Disini ada arah petunjuk untuk mengoperasikan tuas transmisi nya Seperti kalau kita mau ke posisi drive, kita geser dulu ke kanan lalu tarik ke belakang Kemudian kalau mau ke mundur, kita bisa geser ke kanan dulu baru ke atas Kemudian untuk posisikan ke netral tinggal kita tahan aja di arah kanan Dan kalau untuk posisikan lagi ke posisi parking tinggal pecat tombol yang ada disini Kemudian tentunya untuk fungsionalitas ada dua buah cup holder yang bisa mengakomodasi minuman kita saat dibawa ke perjalanan Kemudian masih di sekitar area tuas transmisi di konsol tengahnya ini ada beberapa tombol Seperti HV atau EV mode, kemudian auto hold, ada stability control dan tentunya tombol untuk electric parking brake Kalau kita lihat ke arah ke depan sedikit disini ada kompartemen yang bisa dibuka tutup Ini lumayan besar dan dalam dimensinya Pertama disini ada tempat untuk charging wireless charging untuk smartphone Kita tinggal taruh aja, gak perlu pakai kabel lagi Dia langsung charging smartphone kita selama perjalanan Kemudian di sebelah kirinya ada cekungan yang lebih dalam lagi untuk kompartemen yang lebih besar Dan disini ada dua buah slot USB Type-C untuk kita misalnya mau charging smartphone kita selama perjalanan Kalau misalnya di wireless charging ini sudah ada smartphone punya penumpang lain Atau smartphone kita belum mendukung format wireless charging Mempertahankan ciri khas dari interior Lexus Armrest di tengah ini tentunya masih bisa kita buka dari sisi kiri maupun kanan Yang membuat kooperasionalnya lebih praktis dan tentunya ini menjadi ciri khas Lexus yang mungkin tidak dimiliki oleh mobil premium lain di kelasnya Nuansa premium yang Lexus tawarkan di interior All New RX ini tentunya bisa kita lihat dari material yang melapisi jognya Jognya bisa kita lihat desainnya semi-bakat dengan ada bantalan yang menjorok ke depan di bagian samping Yang menggunakan kombinasi material ya ini warna kulit hitam di bagian tengahnya dan ada lapisan seperti Alcantara di bagian sampingnya Jadi ini bukan hanya mewah bukan hanya elegan tapi juga ada sentuhan karakter sporty Yang membuat karakter dari interior Lexus RX ini menjadi lebih unik dibandingkan SUV sekelasnya Kemudian untuk pengaturannya sendiri bagian kanan dan kiri ini sudah bisa diatur secara elektronik Baik itu maju mundur, naik turun, reclining dan kalau kita mau membuat ruang dari penumpang di sebelah kiri itu lebih lega Kita bisa atur juga dari tombol yang ada di samping sandaran jog sebelah kiri Baik itu maju mundur maupun reclining Nah masih bicara soal desain yang elegan Lexus juga menerapkan material premium tersebut ke bagian dashboardnya Di sini kita bisa lihat ada kombinasi material kulit yang di dalamnya itu adalah material soft touch warna hitam Di sini juga ada material wood panel di bagian tengahnya dan ada sentuhan metal juga yang menjadi kombinasi yang membuat tampilan yang simple, minimalis tapi tidak membosankan untuk interior all new Lexus RX ini Dan untuk melengkapi kenyamanan berjalanan bersama Lexus RX, mobil ini juga dilengkapi oleh 21 unit speaker dari Mark Levinson Dan kemudian dari sisi convenience nya Lexus juga melengkapi fitur e-light dimana untuk pengoperasian pintunya itu full electric Seperti kalau kita mau keluar, kita tinggal pencet saja tombol yang ada di sini, posisinya tepat di posisi jempol kita Jadi lebih ergonomis, jadi kita tidak perlu tarik-tarik lagi tuas di bagian door trimnya Tinggal kita posisikan tangan di celah di sini, kemudian posisikan jempol dan kita tinggal tekan untuk membuka pintunya Lebih praktis, lebih hemat tenaga dan fitur e-light ini juga terinterkasi dengan Safe Exit Assist Jadi kalau misalnya kita sedang berhenti di pinggir jalan, kemudian kondisi lalu lintas di sekitar itu lagi lumayan rame Kalau mobil ini mendeteksi ada kendaraan lain seperti sepeda atau sepeda motor, bahkan mobil yang sedang melintas di area sekitar mobil kita Dan dianggap tidak aman untuk kita membuka pintu mau keluar, dia akan menonaktifkan atau mengunci sementara fitur e-light ini Jadi walaupun kita sudah menekan tombol e-light ini, dia tidak akan membuka, akan mengunci agar kita terlindungi dan dipastikan aman sebelum kita mau keluar dari mobil ini Clever Untuk setirnya bisa dibilang desainnya tidak banyak berubah, masih khas Lexus Tapi untuk pengaturan posisinya kita bisa atur secara elektrik, baik itu tilt maupun telescopic Agar lebih detail, lebih presisi dan lebih intuitif untuk kita mengoperasikan setirnya Tentu saja ada pedal shift, di sebelah kanan itu untuk shift up dan di sebelah kiri untuk shift down Yang menarik, tombol di setirnya ini kalau kita sentuh saja, tidak perlu ditekan, dia akan terintegrasi dengan hair up display Di mana ada animasi yang menunjukkan tombol mana yang sedang kita sentuh Kemudian baru kalau kita pencet, dia akan bereaksi untuk mengoperasikan fitur mana yang kita mau operasikan Ini fungsi yang menarik dan tentunya membantu kita untuk tetap fokus ke arah jalan Saat kita mau mengotak-atik ada beberapa fitur yang ada di setir, baik itu untuk sistem infotainment di sebelah kiri Dan juga untuk sistem driving assist seperti cruise control dan lane change assist yang ada di sebelah kanan Untuk panel instrumennya sekarang juga sudah full digital Di tengahnya itu ada layar LED, sementara di kanan dan kirinya ada indikator terpisah untuk yang sebelah kanan itu indikator meteran bensin Dan di sebelah kiri itu ada meteran untuk indikator kapasitas baterai Jadi inilah yang disajikan oleh Lexus RX terbaru untuk bagian interiornya Fitur lain yang bisa kita nikmati kemewahannya di interior Lexus RX terbaru ini adalah tentunya Panoramic roof yang sudah menjadi ciri khas dari SUV premium yang eksistensinya sudah melebihi 20 tahun di pasar dunia Tentunya tidak ketinggalan fitur keselamatan canggih hadir lewat kemasan Lexus Safety System Plus 3.0 Fitur yang tersedia yaitu pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure alert, lane tracing alert, automatic high beam, dan adaptive high beam system Untuk para penumpang di kursi baris kedua all new Lexus RX ini tentunya dimanjakan dengan kenyamanan dan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati selama perjalanan Pertama untuk kelegaannya seperti yang bisa anda lihat saya masih bisa menikmati 5 jari jarak untuk headroom bahkan lebih antara kepala saya dengan langit-langitnya Kemudian untuk lightroomnya tentunya ini lega banget dengan kursi bagian driver sudah disetting dengan posisi nyaman saya tadi dengan tinggi badan 170 cm Kemudian untuk jognya sama seperti di jog baris pertama disini menggunakan material yang sama yaitu kulit berwarna hitam dengan pori-pori dan ada aksen seperti Alcantara di bagian sampingnya Dan seperti yang anda bisa lihat disini bagian armrest di sandaran bagian tengahnya sudah terbuka yang bisa mengakombinasi 2 botol di cup holdernya Dan kita juga bisa buka kompartemen di bagian belakangnya yang terdapat 1 buah wireless charging port untuk smartphone di kursi baris kedua Jadi selain practical juga canggih dan untuk kenyamanannya kita bisa atur suhu AC sendiri untuk kursi baris kedua Ada 2 buah slot USB charging juga type C dan masing-masing di sebelah kanan dan kiri dapat fitur ventilated dan heated seat yang bisa diatur operasionalnya dengan 3 level Nah salah satu yang menjadi pemanja penumpang di kursi baris kedua adalah layar infotainment yang lumayan besar di bagian kanan dan kiri Yang disini terdapat fungsi seperti untuk nonton video, dengarkan musik, bahkan untuk melihat file foto Kemudian ada tab untuk apps yang kalau kita klik akan muncul beberapa fitur tambahan lagi seperti Google Chrome Ada shortcut untuk Netflix, YouTube, wireless display dan Spotify Bahkan kita bisa baca email dari layar infotainment yang ada di kursi baris kedua ini Kemudian masih soal sistem infotainment, tetap menggunakan speaker Mark Levinson sama seperti di depan Karena mobil ini dilengkapi oleh 21 unit speaker premium ini Dan untuk menambah privasi tentunya ada sun blind untuk jendela di kanan dan kiri Nah jadi itu dia interior dari All New Lexus RX Ini adalah varian tertingginya RX 450H Plus Luxury Jadi itu dia first impression review kami untuk di All New Lexus RX Yang akhirnya sekarang sudah dipasarkan di Indonesia dan Anda bisa pesan langsung di dealer resmi Lexus Di Indonesia sendiri mobil ini ditawarkan dengan 3 varian yaitu RX 350 Luxury dengan harga 1,6 miliar rupiah Kemudian RX 350 Hybrid Luxury dengan harga 1,7 miliar rupiah Dan yang tertinggi Lexus RX 450H Plus Luxury yaitu plug-in hybrid dengan harga 1,8 miliar Terima kasih sudah menonton video ini Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian Kalau ada yang sampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza Main-main juga ke channel di official auto, website carvaganza.com dan zigwheels.co.id Sampai jumpa di video Carvaganza Selat Joja and let's talk about cars Sampai jumpa di video Carvaganza Selat Joja and let's talk about carvaganza